Intro Kita akan update mengenai pengerjaan jalur LRT Jakarta fase 1B Velodrome Manggarai zona 1 Kita akan update langsung dari stasiun Velodrome Seperti yang pernah saya katakan di video sebelumnya Kalau ada perubahan akses naik dan turun penumpang di stasiun Velodrome Yang semula LRT dari dan menuju Pegang Saan 2 dilayani di jalur 1 Per 23 September 2024 dipindah di jalur 2 Karena jalur 1 stasiun Velodrome itu Tersambung dengan slab track yang sekarang lagi dikerjakan Mengarah ke stasiun Rawamangun Pengerjaan lantai kerja dan dinding parapet di sekitar Arion ini Sudah hampir selesai tinggal finishing akhir saja Dan beberapa waktu yang lalu ketika dinding parapet itu baru tahap persiapan pengecoran Pemasangan backisting sekarang sudah beres Kita nanti mau lihat pemasangan slab track dari stasiun Velodrome Kita nontonnya dari jalur 2 Nanti semoga masih kelihatan slab tracknya Karena kalau kita mau mencari spot terbang Di sekitar pemuda ini lumayan susah ya Kita berjalan mengarah ke stasiun Velodrome Menggunakan skywalk ini Saya pernah lihat di Nineran itu Kalau nantinya skywalk ini yang semula Tersambung dengan peron 2 Stasiun Velodrome Kabarnya akan dipindah Mengarah ke peron 1 stasiun Velodrome Entah apa alasannya Agak aneh gitu loh Padahal sudah enak Skywalknya nyambungnya di peron 2 Tapi ya Apapun itu kebijakannya Dan apapun itu Perencanaannya Ya sudah deh Kita tidak bisa berbuat apa-apa Disitu sisa sedikit lagi Untuk pengerjaan dinding parapet Masih ada tulangan-tulangan besinya Yang bisa kita lihat dari sini Bahkan backistingnya pun masih dipasang Semoga-moga sih kelihatan ini Kalau nanti tidak kelihatan Kita nanti akan naik di lantai berapa Itu ya di stasiun Velodrome Tengah memang dinding parapetnya ini agak sedikit gimana ya tipis kita nge-tap dulu perkara nanti kita naik LRT-nya urusan belakangan enggak-enggak nih kartunya masih bisa kebaca padahal waktu itu kita bisa nyeberang lewat jembatan emporary ini sekarang sudah tidak bisa wow ternyata bantalan dan trailnya sedikit lagi tersambung tinggal nggak nyampe satu meter lagi itu mantap sekali dan ingat ini pengerjaan baru di satu jalur saja untuk nanti akan diuji coba ini sudah September mau habis bulannya kemungkinan besar akan mundur sedikit tapi tidak apa-apa sayang sekali ya jembatannya akhirnya dibongkar dan kita lihat detik-detik LRT Jakarta yang tadinya di jalur 1 dipindah ke jalur 2 menggunakan sarana Hyundai Rotem SF2 kereta dan dugaan saya ternyata benar jalur 1 ini akhirnya tidak dipakai untuk sementara karena akan disambungkan ke jalur ke Rawamangon untuk dilakukan test track saya belum pernah naik di lantai teratas stasiun Velodrome ini saya belum pernah naik di lantai teratas stasiun Velodrome ini menasaran isinya apa saja coba kita lihat ya progresnya dari lantai ini lantai teratasnya stasiun Velodrome wow bagus juga nih viewnya bagus juga nih viewnya terima kasih 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 klik ada penumpang yang bingung biasanya dilaini di jalur 1 ini dipindah di jalur 2 ya mungkin apa ya tidak semua orang kalau ada sosialisasi itu langsung enggak ya Oke lah nggak papa tapi dari sini spotnya bagus banget sih kita bisa melihat jelas bagaimana untuk slab track bantalan beton bahkan relnya itu pemasangannya bagaimana sangat jelas sekali dari pantai teratas stasiun velodrome itu saja untuk update-an mengenai pemasangan slab track dan jalur kereta dan sekali lagi saya ingatkan untuk uji coba yang terdekat itu hanya uji coba satu jalur saja ke arah rawa bangun dan itu sifatnya untuk mengetes kelayakan keamanan dan apakah ini sudah sesuai dengan spek apakah sudah layak nantinya jika memungkinkan semua sudah kelar baru nanti bisa dipakai untuk umum gitu terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai jumpa pada video yang akan datang hai 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 Terima kasih.